Hai Assalamualaikum buat teman-teman semua hari ini saya review head 125 jet ya untuk pemasangan di reking kemarin saya baca di kolom komentar ada yang bertanya tentang head 125 jet untuk pemasangan di reking kebetulan ini ada bahannya nih punya Mas Agus nih dari Bali mas Agus ya paketnya nih maaf baru dibuka udah seminggu ini paket di sini ini juga saya minta maaf ya buat teman-teman bikin video sekarang jarang jarang banget soalnya lagi repet terus bro sekarang keadaan saya beda ya dengan dulu dengan sekarang jadi harap-harap maklum sekarang bikin videonya agak-agak berjarak agak lama waktunya ya ini isi paketnya teman-teman ini piston eh membran nge-racket nih pistonnya eh parting blocknya mintanya semi agak keras mau kemana sih semi agak keras semi agak keras itu bisa nggak nyetingnya pertama nyetingnya bisa nggak kalau saya bukan liaran kita bicara bukan liaran kalau semi agak keras itu yang minimal harus pekal dengan settingnya jadi settingnya agak-agak susah makanya kemarin saya saranin Mas Agus nggak perlu semi agak keras lah semi aja dulu karena yang pertama kalau nggak bisa nyetingnya nanti kerepetan sendiri yang kedua nanti kalau semi agak keras otomatis rentan tenaganya power bandnya geser dia maunya mainnya tengah ke atas ya karena yang dicari power bukan cari bukan cari torsi ya aplikasi membran dan reket-reket ah ini oh ini oblong nggak usah dibahas ya teman-teman udah sering dibahas blok spare part ini membran yang membran-membran boyasnya nih eh ini jangan nanya harganya ke saya saya nggak tahu nih ini kayaknya mas teguh nih teguh pengapas racing tuh lihat deh si bos tuh yang jual biasanya nah ini dia headnya nih head 125 jetnya ya ini headnya teman-teman nih kalau teman-teman lihat Bawutnya nih kodenya 5BU ini marin Malaysia ya Nah bukan 5BU Jepang ini Malaysia kalau nggak salah Hong Leong deh ya Hong Leong kalau nggak salah kalau di kita ibaratnya iyim lah nah ini headnya ini kalau teman-teman punya head 125 jet pengen pasang di reking bisa nggak kalau lihat dari lubang yang bautnya sama PNP plug cuman ini yang pasti diameter headnya ini beda dengan airacking saya udah sering bilang ya tampilan luar nih ente mau ke head 125 jet mau ke head y-jet head nanas head jambu head apa aja juga enggak ada pengaruhnya dengan performa mas performa adanya dimana di sini nih diitungan kubahnya di diameternya di squeeze di nut disini luar mah nggak ada efeknya bro ya mungkin kalau begini mah hanya tampilan di style aja kali di gaya ya ya sekarang kita coba lihat datanya temen-temen kita lihat nih tinggi businya nih kayaknya businya busi panjang deh ini ini tingginya 31,4 eh mirip-mirip dengan airjet nih sama malah dengan airjet airjet 31, berapa gitu ya lupa saya cuman ini mirip dah dengan airjet ini busi pakai busi panjang ya temen-temen ini nggak bisa pakai busi airacking tinggi businya 31,4 airacking tinggi businya berapa 24,8 ya karena dia pakai busi pendek ya kita lihat ubahnya 54, 54, 54, 54 lebih 0,3 125 jat diameter pistonnya 53, berapa gitu ya ya wajar kalau dikasih 54 lebih karena buat nanti naik OS kali dirancang sama pabriknya ya tadi temen-temen lihat ya untuk sekilas datanya nah temen-temen tahu kan eh diameter ini nya kan 54 kalau ente sering nonton channel saya nggak usah dikasih tahu kalau ente mau pasang di airacking harus 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 gimana ente nggak nggak perlu saya jelasin buka diameternya 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 58 berarti ini besarin lah besarin ini kan 54,3 tadi ya ente besarin minimal 4mm kanan-kiri kanan-kiri 2 ya diambil ya jadi bisa pas kalau langsung PNP di airacking bisa nggak bisa nyala nyala tapi atasnya ntar bubar tuh mesin ente kenapa eh squishnya eh squishnya diameternya terlalu kecil jadi kecil ke sudut L terbalik tuh ntar piston pinggirnya pada gripis nih di pinggirnya kalau buat RKS bisa ini ente punya RKS pistonnya di bawah WS50 pakai ini PNP bisa langsung pasang aman aman bukan soalnya diameternya masih masuk kalau di bawah 50 ya di atas 50 lu besarin lagi ya untuk squishnya ini gimana nih temen-temen perhatiin ya ini squishnya mirip-mirip sama Ninja dalam keadaan standar ya pendek 125J memang 125J atasnya kejem sih dia makanya dia squishnya pendek squishnya pendek tapi dia torsinya kan kalau 125J itu kan speknya over stroke diameter piston sama stroke lebih tinggi stroke beda dengan earacking earacking diameter piston sama stroke besaran diameter pistonnya overbore lah bahasa bahasa keren coba kita lihat ya ini squishnya apa ini kerenek banget 6 jam juga gak nyampe bro 5,5 lebar squishnya pendek banget ya squishnya mirip-mirip dengan Ninja ya untuk squish pendek ini ya temen-temen bukan jadi masalah ya saya gak bilang jadi masalah kalau ente pasang di earacking squishnya ngikutin 125J 5,5 motor masih hidup masih enak cuma nanti karakter motornya karakter earackingnya hilang motor maunya mainnya tengah ke atas di atas pasti mainnya atasnya mungkin teriakan RPMnya lebih jerit kalau ente ngikut kesini ya kalau ente ngikutin squish ini squish 125J karena ini squishnya terlalu pendek kalau buat di earacking mah kalau apalagi kalau ente dipakainya motor-motor untuk harian ya pakai squish 5,5 bawahnya belum belum tentu enak lah minimal nanti harus set up timing api tuh timing apinya di agak majuin atau mapasnya sedikit agak banyak biar kompresi bawahnya agak kebantu soalnya kan untuk squish pendek kubahnya otomatis lebar earacking squishnya 11 kan panjang earacking kan karakter awalnya dari lahir dia agresif di bawah ini 125J ini stroke-nya pendek mungkin dia untuk cari putaran bawahnya dari stroke karena stroke-nya 125J dia lebih tinggi stroke-nya 54,5 kalau gak salah stroke-nya 125J untuk lebar squishnya buat teman-teman kalau untuk mau pasang di earacking ya bebas tentuin karakter mesinnya teman-teman maunya kayak gimana saya kasih bocoran aja untuk squish ya di earacking biasanya ya mainnya dari 8 untuk yang motor ubahan ya kalau standarnya 11 untuk motor ubahan dari 8 sampai 10 tuh ente silahkan pilih mau eh bawahnya karakternya karakternya masih galak gitu masih enak kasih 10 kalau buat motor-motor harian cuma kalau buat motor portingan motor-motor semi bisa di bawah 10 bebas itu mau 8 mau 9 mau 10 biasanya main gak akan jauh dari 3 bilangan itu 8 9 10 kalau untuk suki sependek ini ini mah nah ini buat 1 kilo nih 1 kilo setengah nih pakai squeeze pendek begini di earacking bisa karena squeeze-nya pendek buat main di atas otomatis kalau suki sependek kan kubanya itu membesar kena gak ini kalau dibikin 8 atau dibikin 9 atau dibikin 10 kena soalnya ini kan masih 5,5 ya ini 5,5 tapi diameternya ini 54 nah nanti kan itu ngebuka ngebuka diameter otomatis kalau ngebuka diameter kan squeeze bisa memanjang berarti kanan kiri ada tambahan tuh 2 udah berapa tuh udah 7,5 papas lagi misalnya ini papas lagi sekitar 0,5 otomatis bisa lebih lebat lagi ya ini masih dapet lah ini squeeze-nya masih bisa buat airacking oke segitu ya temen-temen untuk review singkat tentang head 125 jet mau dipasang di airacking temen-temen yang mau beli mau coba pasang head 125 jet di airacking nggak usah ragu beli-beli aja bisa bisa dipasang di airacking cuma ente perlu rubah rubah squeeze rubah squeeze lagi apalagi kalau motornya untuk harian ya buat harian harian gitu ya kalau harian dikasih squeeze squeeze gini ya payah bro kasihan ya yang bawahnya nantinya maunya kebut mulu maunya atas mulu membran nih ini membran perlu di review nggak kayaknya udah di review ya ini sama Mas Teguh sama si Bos nih udah udah di review ini kayaknya juga beli di si Bos nih ini Bos Teguh nampot racing ini buat RXJet ini dual dual stack ya segitu ya temen-temen untuk kuatunya terima kasih ya terima kasih